halo 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 teman-teman selamat datang di channel kata seru ID dan video kali ini saya akan mewarnai atau mengecat miniatur rumah-rumahan ini disini ada rumah yang ada tangganya terus disini juga ada ini niatnya mau bikin stasiun sih stasiun dan ini bangunan stasiunnya Hai terus ini juga ada Hai rumah lagi ini ada jembatan Cuma ini kan belum diwarnai ini masih alami warna dari kayunya pengennya sih diwarnain gitu pakai warna kuning kayu biar lebih biar lebih kelihatan kayunya gitu ya Oke langsung aja ya diwarnain paling ngewarnain yang ini dulu yang paling gampang lah ya Hai semoga warnanya cocok sih soalnya belum tahu ini bagus apa enggak warna kuning ini Hai lumayan lah kalau sebenarnya harapannya tuh lebih gelap ya Hai makanya nih belinya kuning banget Hai lebih gelap mirip kayu-kayu yang ada di rumah-rumah kuno gitu yang kayu jati gitu gelap hai 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 tapi ya lumayan sih Hai lebih gelap warnanya daripada putih-putih banget kalau enggak diwarnain ini jadi putih banget Hai kekurang sesuai ekspektasi gitu hai 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 eh teman-teman ini adalah bangunan stasiun niatnya lebih tepatnya ini tuh kayak tenda buat si keretanya itu bukan bangunan stasiun untuk orang ya Hai nah ini bagian tiang Hai lagi gimana ya mau diginiin belum kering atasnya Hai oke untuk atasan si keretanya atau tetap keretanya udah selesai Hai lanjut ke ini dia stasiun kalau ini ruangan untuk penumpang si stasiunnya kan Nah kalau ini ruangan untuk si penumpangnya yang ada di stasiun ini jendelanya 123 ini ada pintunya bisa dibuka Oh seru kan seru banget Hai mulai cat semua warnanya sama aja lah biar menghemat catnya juga daripada tiap ini beli lagi ya tinggal beli sih hai 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 kayak diwarnain warna yang sama warna kuning ini bagian atap hai 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 oke terus ini aku ngelarnain bagian temboknya Hai tembok samping di warnaan juga склад sekarang bagian tembok yang depan dan jendela serta pintunya tadinya yang warnanya lebih keputih-putihan sekarang jadi lebih kuning atap gentengnya oke oh ini tinggal bagian depannya belum wah akhirnya udah selesai nah kayaknya udah cukup ya Oh ini sekelewat dikit oke semuanya udah diwarnain ini bagian belakang pinggir atas depan pinggir lagi Oh ini sedikit nah sekarang berikutnya oke berikutnya ngwarnain rumah ini nah ini ada jendelanya cuma jendelanya hiasan doang sih nggak bisa dibuka kalau ini ada pintunya pintunya bisa dibuka juga ini ngekok 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 sekarang mulai di warnain dari gentengnya dulu aja ya kalau teman-teman bertanya kenapa warnanya kayak gini bukan warna merah atau temboknya putih atau kayak gitu itu lebih ke pilihan pribadi lebih sih lebih suka kayunya tuh masih tetap terlihat tapi lebih kuat aja sih kayunya gitu karakter si kayunya kalau misalnya teman-teman punya rumah-rumahan dari kayu warnanya mau putih kuning biru ya itu suka-suka teman-teman aja ya oke tinggal satu tembok lagi yang diwarnai terus rumah yang ini selesai ini juga selain warnai sekedar warnai gini sebenarnya bisa apa ya meratakan warna juga ya jadi misalnya ada kayu yang lebih terang lebih gelap ketika pakai ini warnanya jadi mirip ya iya iya nggak sih oke tinggal sedikit lagi sedikit lagi bagian atas-atas ini doang oke udah selesai diwarnai rumah yang ini lanjut ngewarnai rumah yang satu ini dan rumah yang ini kayaknya susah sih ngewarnai ini lebih sulit karena banyak wager dan banyak ada tangga juga diwarnai diwarnai dari mana ya bingung dari pinggir sini aja untuk tembok bagian sini kayaknya agak sulit ya ini pagarnya kalau tembok bagian belakang harus terkena cat semuanya diwarnai biar bagus terus ini bagian lantai dua ini kalau disini dikasih tambahan meja kursi gitu kayaknya asik ya lebih lucu aja gitu miniaturnya oke teman-teman semuanya udah selesai diwarnai ini kelihatan kan perbedaannya kalau tadi belum diwarnain lebih cerah lebih putih masih kayu banget gitu kalau sekarang lebih kuning dan lebih klasik aja gitu lebih ya lebih suka aja gitu dilihatnya oke teman-teman cukup sekian video kali ini nanti kita ketemu lagi di video-video lainnya dadah terima kasih